Terima kasih Sport Lovers, Anda masih bersama kami di Kompas Sport Pagi. Merasa di anak tirikan, Klub Liga 2 berencana untuk keluar dari PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB. Walau masih sebatas mimpi, tim kasta kedua kompetisi tanah air ini akan membentuk operator baru bernama PT Liga Indonesia Modern atau PT LIB. Sadar punya nilai jual tinggi dan berhak atas saham di perusahaan PT LIB selaku operator kompetisi, sejumlah Klub Liga 2 mantap berencana keluar dari PT LIB. Sebanyak 15 klub mengadakan tukar pendapat melalui rapat virtual di antaranya Persiba Balikpapan, Sulut United dan Semen Padang untuk membicarakan rencana para Klub Liga 2 lepas dari PT LIB. Sejumlah Klub melontarkan wacana pembentukan perusahaan baru sebagai penyelenggara kompetisi kasta kedua di Indonesia ini. Tidak melulu soal saham, Klub menyatakan pentingnya pembentukan perusahaan baru dikarenakan para Klub menyoroti kelanjutan kompetisi. Apalagi para Klub Liga 2 seringkali tidak dilibatkan isu strategis PSSI dan kepastian kontribusi serta hukum oleh PT LIB. Selama ini kita Liga 2 ini profesional tapi tidak dilibatkan dalam isu-isu strategis PT LIB yang lebih konsentertu dengan Liga 1 sebagai pemegang saham. Nah sebenarnya banyak ide yang bisa kita kembangkan termasuk mungkin juga tidak perlu ada LIM tapi Klub Liga 2 menjadi pemegang saham juga di PT LIB. Itu juga menjadi salah satu ide alternatif. Ini kesempatan kami secara bertahap untuk mandiri karena kalau Liga 1 ada operatornya, anggap saja Liga 1 itu satu wadah tersendiri. Liga 2 ada operatornya, ada wadahnya. Lalu Liga 3 ada wadahnya. Ini masih wacana seperti tadi dikatakan teman-teman bisa saja kita di LIB, kita diberikan saham. Bisa saja jadi kita punya koneksi hukum. Klub Sulut United yang diwakili Muhammad Ridho menyatakan wacana mandiri Klub Liga 2 masih akan dikaji seluruh klub dengan melibatkan PSSI. Adanya wacana ini diharapkan tidak ada konflik tak berujung di kompetisi sepak bola.